Hai pemirsa ini Tutsugi dari kanal balijani kembali sejumpai anda untuk menyampaikan sesuatu yang sangat menarik yaitu sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di Bali pada masa lalu kisah mana sempat menggekirkan rakyat kerajaan mengui yang ketika itu diperintah oleh Cokordo sakti Blambangat yang membuat keker itu adalah seorang tokoh sakti bernama kembalian batur pernah dengar namanya kan sebenarnya ia orang baik-baik merahwannya di bidang ilmu kewisesan tidak ada yang meragukan konten ini siap buat dengan merujuk sebuah buku karya kandung sepatra berjudul kembalian batur antara leak dan titah batari danu yang diterbitkan oleh Pistaka Bali Post Oleh karena itu siap patut berterima kasih kepada beliau karena berkat bukunyalah saya bisa menyajikan konten ini sebagai balian penguasaan kembalian batur akan ilmu mistik sangat lengkap selain menguasai ilmu penangan atau ilmu putih ia juga menguasai ilmu pengiwa alias ilmu hitam tetapi kelah ia lebih dikenal sebagai penguasa ilmu hitam apa sebab bermula ketika kawiyapura atau mengui diam-diam berniat menyerang kerajaan Semarapura atau Kelungkung yang paling berkuasa di Bali pada saat itu Kala itu kerajaan mengui sedang mencapai puncak kejayaannya setelah menguasai Jemberana dan Belambangan Cokoro Sakti Belambangan masih berambisi untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya yang betari danu tidak berkenan dengan niat pengui untuk menjegahnya yang betari danu lalu menganugerahkan dengan ilmu pengiwa tingkat tinggi kepada seorang balian yang tinggal di alas celedunginya karena balian itu berasal dari batur maka kemudian ia diberi nama Kibalian Batur tujuan penuguran itu tak lain untuk mengacaukan situasi mengui dengan harapan perhatian Cokoro Sakti Belambangan akan beralih Peristiwanya dimulai ketika putri kembalian batur yang bernama Niluh Madewali perjualan nasi di area tajen atau sambungan ayam ia termasuk pedagang nasi yang sangat laris yang mau makan rela antre berlama-lama pada saat ia sedang sibuk melayani pembeli tiba-tiba ada seorang laki-laki mabuk yang datang untuk merayunya karena rayuannya diabaikan laki-laki mabuk itu pura-pura muntah dan berteriak mengatakan Niluh Madewali berjualan daging manusia mendengar hal itu yang sedang mengantri lantas bubar dan tidak ada lagi yang mau makan di tempat Niluh Madewali mengetahui hal itu Kibalian Batur merasa terhina saking marahnya ia ingin membalas denam maka dikumpulkannya semua anggota keluarganya dan juga murid-muridnya mereka diberi tugas untuk menyebar wabah gerubuk di desa Chau yang terjadi kemudian sangat mengerikan pada suatu malam bola api gendayangan di langit desa Chau besoknya banyak warga yang meninggal karena menderita muntaber warga desa Chau jadi ketakutan karena itu pasti pekerjaan orang-orang yang menguasai ilmu pengiwa tidak sulit bagi mereka untuk menebak siapa pelakunya mereka sangat yakin penyerangan itu ada hubungannya dengan laki-laki mabuk yang pernah mengganggu putri Kibalian Batur warga tahu bahwa selain bisa mengobati Kibalian Batur juga menguasai ilmu hitam oleh karena para balian yang didatangkan ke desa Chau tidak mampu mengatasi masalah yang semakin mengkhawatirkan maka pengurus desa melaporkan hal itu ke penguasa Mengui Cokordo Sakti Belambangan kaget tidak menyangka ada peristiwa mengerikan seperti itu di wilayahnya Raja Mengui lalu memutuskan untuk menyerang Kibalian Batur yang diandalkan sebagai pimpinan penyerangan adalah pengawal raja yang memiliki ilmu kewisesan tinggi namanya Gede Bendesa Sukra Gede Bendesa pun segera mengumpulkan orang-orang yang memiliki ilmu kewisesan untuk diajak bersama-sama menggempur Kibalian Batur di alas jeladunginya disebutkan mereka yang memiliki ilmu kewisesan tinggi berangkat lewat udara di malam hari sementara pasukan bersenjata biasa berangkat lewat jalan darat berkat ketinggian ilmunya Kibalian Batur mengetahui pergerakan orang-orang Mengui yang akan melakukan serangan karena itu ia bersama keluarga dan para muridnya segera mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan dari Mengui siat wengi atau pertempuran di malam hari pun terjadi malam itu langit di atas alas jeladunginya seakan kejatuhan bintang-bintang bola-bola api berterbangan saling sambar itulah penampakan pertarungan orang-orang yang memiliki ilmu kewisesan setelah bertarung hampir semalaman pasukan Mengui mundur karena tidak mampu menghadapi kehebatan pasukan Kibalian Batur setelah melaporkan hal itu kepada Cokoro Sakti Belambangan diputuskan untuk kembali melakukan serangan dengan pasukan yang lebih besar dan Raja Mengui berkenan membekali Gede Bendeso dengan keris kerajaan bernama Kipupuk Jaya Singkat cerita serangan kedua memberikan angin segar dengan mengandalkan keris kipupuk jaya yang konon merupakan pemberian dan yang nyerarta murid-murid Kibalian Batur berhasil dikalahkan bahkan istri Kibalian Batur Nibiang Putu yang berubah wujud jadi rangda berhasil dibunuh tinggal Kibalian Batur sendiri yang masih hidup mengetahui semua murid dan keluarganya dihabisi Kibalian Batur sangat marah dan berubah wujud menjadi garuda emas sosok siluman yang teramat sakti tetapi Gede Bendeso sama sekali tidak takut ia siap mati demi membela kebenaran ketika keduanya saling berhadapan Gede Bendeso sempat mengingatkan Kibalian Batur bahwa ia akan menerima buah karma yang sangat buruk karena perbuatannya Kibalian Batur jadi semakin marah karena merasa digurui oleh seorang pecundang ia pun mengatakan kepada Gede Bendeso bahwa ia tidak bisa dibunuh dengan senjata apapun kecuali senjata dari Semarapura yang bernama Kinarantaka Kiselisik ia berani membuka rahasia itu karena ia yakin Idewa Agung dari Semarapura tidak akan mungkin memberikan senjata itu mengingat persengketaan leluhur Idewa Agung dan Sokodo Blambangan di masa lalu masih membekas di hati keturunan mereka laporan terakhir yang diberikan Gede Bendeso merupakan tantangan berat bagi Jokodo Blambangan leluhurnya memang pernah bersengketa ketika masih sama-sama digel-gel dan itu sulit dilupakan tetapi demi rakyatnya dengan rendah hati akhirnya ia datang ke Semarapura memohon kepada Idewa Agung agar dipinjami senjata Kinarantaka Kiselisik untuk memindahkan kebalian Batur karena merasa masih memiliki ikatan kekeluargaan Idewa Agung dengan tulis memberikan bantuan meminjamkan Kinarantaka Kiselisik kepada Cekordo Sakti Blambangan dengan senjata itu akhirnya kebalian Batur berhasil dikalahkan sebelum mengebuskan napas terakhir ia mohon maaf karena sudah berlaku sangat kejam pada rakyat mengoi tetapi itu ia lakukan semata-mata untuk memenuhi titah yang betari Dewi Danung demi mempersatukan kembali keluarga kerajaan yang pernah bersengketa di masa lalu selamat menikmati